oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 11 cm 21 cm untuk ukuran mata ya dan dua benda ini beda ya beda bahan untuk kuasinya yang pertama ini untuk kuasi yang 21 cm ini menggunakan baju HSS ya atau mata katan dan yang ke ini bisa dibilang menggunakan wajah angin ya nah wajah angin nah jadi hari ini kita mau membahas masalah wajah angin oke aku singkirin dulu oke jadi masalah wajah angin ini yang pertama dulu dulu ini punya temen aku ya dulu temen aku ini belinya sekitar 100 ribu rupiah untuk besinya bahannya yang masih mentah jadi kenapa jadi disebut wajah angin ini kalau misalkan dibanding dalam artian bahan yang mentahnya tadi misalkan besarnya kayak jari aku ini dengan misalkan baju HSS dengan besar yang sama dengan genel yang sama itu bahan yang wajah angin ini jauh lebih ringan nah itulah jadi disambetnya wajah angin nah jadi ini nah jadi itu yang pertama ya keunggulannya adalah artian keunikannya lah dan yang kedua itu kalau dari segi keunikannya yang lain ini kita menggunakan alat bantu nah ini oke speaker nah jadi ini ada speaker ini aku bukan masih speaker nih ya tapi masih magnetnya belum ada dbc yang hata halus jadi terpaksa genel nah ini magnet ini juga magnet segeranya kecil ya istilahnya tuh magnet pembantu aja lah nah ini untuk wajah angin ini karya berikit di magnet ini pembuktiannya ini kita pakai wajah HSS dulu nih bahwa ini magnet kecilan nah ini nah jadi berikit nah ini ulan buktiakan di sini pakai ini jadi berikit juga nah nempel juga itu kalau misalkan pakai baja yang pada umumnya nah kalau misalkan ya ini ini gak buktinya ya kalau misalkan berikit atau nempel pasti susah untuk ngelepas ini dan ini juga sama nah jadi dia memilih ke bagian nah kalau ini ini contoh nah ugur jadi setahu ulun dua itu aja sih cuman minusnya gini ini untuk ketajaman kalau gak salah sih kurang tajam dalam artian kurang tajam itu bukan berarti karena melukai nengaranya lading setumpul-tumpulnya lading itu pasti melukai dalam artian kalau misalkan biasah memang tajam misalkan larapan bulu tetap ini larapan bulu cuman kalau misalkan untuk ukuran dibandingkan dengan tajamnya misalkan baja HSS ataupun juga baja perak ya istilahnya ini kalah istilahnya gitu jadi bukan berarti kalau ada melukai atau oh ini kada larapan bulu bukan berarti kayak gitu dalam artian tetap landap cuman kurang landapnya kalau misalkan dibandingkan lawan yang lain istilahnya itu dan ini kalau ada salah modalnya ini ini kan kalau ada salah umpah menampah nih di Amang Ibit ya di daerah kendangan ini 80 ribu si Din Manukar ini bahannya tadi jerulun tadi 100 ribu salutnya sekitar 60 ribu ini sekitar kurang lebih 50 ribu nah ditambahkan seorang berapa itu ditambah pulang lagi nih sekitar ya 60 70 lah ibaratnya gitu 65 lah istilahnya gitu nah jadi kalau gak ada salah sih ulun menghitung semalam tuh parma 400 kurang mudalnya si Din nih kawan ulun di Bulda nah jadi ini badan istilahnya keunikannya itu nah kalau masalah filosofi istilahnya ulun di luar kemampuan ulun istilahnya dalam artian ulun kedakobah kisah juga kalau masalah filosofi ini kalau tersalah nah jadi itu dulu yang mendapat ulun sahabarakan atau bisa ulun bagi kisah buat kawan dan berataan ini salah satu wajah angin atau dalam artian ada berikit ada juga yang orang menyambat kak nemunya di bandara ibaratnya kak ada terdeteksi cuman kak ada hendak jopang membawa si penampah biji jalanan di situ melihat bandara aja kak ada pernah hendak emang biji jalanan ke bandara naik pesawat kak ada tahan oke itu itu dulu yang mendapat ulun sampaikan kalau ada di subscribe di like ibaratnya supaya uluni lebih semangat memberi habar buat kakak kakak satu selamat menikmati